Kredipo itu sebenarnya kartu-kartu instant ya, kartu instant yang berjual, instant itu maksudnya approval kita itu atau rejection-nya itu cepat, dalam hitungan menit maksimum 4 jam. Targetnya tentu ya milenial sih ya, sekitar 70-80 juta user di Indonesia, yang umurnya sekitar 18-35, yang punya penghasilan tetap. Cara kerja kredipo sebenarnya simpel ya, jadi kita berusaha bikin sesimpel mungkin untuk user, ada tahap-tahap yang pertama tahap registrasi, setelah tahap aktifasi, setelah itu tahap user melakukan transaksi. Nah, tahap registrasi ini kita bikin sesimpel mungkin, itu hanya makan waktu 1 menit, hanya butuh KTP untuk user mendapatkan kredit untuk apply, register. Setelah di approve, nanti user harus melakukan aktifasi, setelah aktifasi user langsung bisa beli, jadi waktu proses registrasi, registrasi itu sistem kita kan melakukan approval ya. Waktu di approve, nanti usernya bisa lihat limit dia berapa. Kita kan ada 2 produk sebenarnya, ada produk yang pembayaran 30 hari, ada produk pembayaran yang kecilan, kecilan 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Kalau dia melakukan pendaftaran yang kecilan ini secara otomatis dia bisa juga dapat akon yang pembayaran yang 30 hari. Nah, masing-masing produk itu, itu requirement-nya beda-beda, tapi tentunya dua-duanya itu harus upload KTP. Nah, tapi untuk yang pembayaran 30 hari, dia cukup upload KTP, sama dia cukup menghubungkan akon digital dia, akon e-commerce dia. Nah, tapi di balik layar itu, kita punya aplikasi sebenarnya smart, smart application. Aplikasi itu menggali, menggali data-data user sebenarnya. Data user, user itu seperti apa sih sebenarnya, user yang pernah punya utang sebelumnya, atau user yang mungkin nggak bakalan bayar. Nah, kita sendiri ada punya score, namanya sebutnya application score. Nah, dari application score itu kita bisa tahu, kira-kira user-nya itu bakalan bayar atau tidak. Nah, jadi ya. Bunganya sendiri, itu kita ada bunganya per bulan 2,95%, tentunya sama ya. Slightly, slightly higher fee, dari income speedy sebenarnya. Iya. Tapi dibandingkan dengan yang, misalkan, apa, personal loan, kita jauh, kita jauh lebih rendah, justru. Nah, untuk yang pembayaran 30 hari, kita berbaik hati, nol, nol persen. Jadi, user selama pembayaran 30 hari, dia sanggup bayar, untuk yang kalau dia milih pembayaran 30 hari, itu bunganya gratis. So far, karena kita kerjasama-sama toko online ya, jadi mitra kita itu wajib punya toko online, sorry, website online ya. Sebenarnya nggak cerita sih, karena kan kita, kita, waktu, waktu user renang kontong pembelian di toko online itu, itu kita ada teknologi juga di balik layar kita yang kita cek, ini prod, kita beri kuat atau nggak sebenarnya. Nah, setelah user beli, nah uangnya itu kan di disbursed, disbursed dari lender kita. Dari lender ke kredigo, nah dari kredigo kita perlu disbursed ke merchant, jadi amai sebenarnya. Jadi, bukan dari lender langsung ke merchant itu, bukan. Sebenarnya kita unik sih, salah satu perusahaan yang unik, karena kita pada saat kita melakukan funding ya, itu produk kita pada saat itu belum ada sebenarnya. Belum ada, tapi karena, karena emang konsepnya bagus ya, konsepnya bagus dan bener-bener, bener-bener bisa memecahkan masalah, sebenarnya masalah yang disembukkan tadi, ada payment friction, ada penerbasi atau kredit atau penerbasi di Indonesia itu sangat kecil. Makanya mereka percayakan kita, dan kebetulan profil dari co-foundersnya kita bertiga, itu kuat. Tantangan terbesar sih, karena kita beroperasi di Indonesia ya, terbesar itu resource, terutama teknologi, resource di bidang teknologi. Karena di Malaysia itu kan hal-hal yang baru ya, seperti ini ya. Jadi untuk mencari talent yang mengerti benar-benar teknologi, decoder, programmer, engineer ya, itu sulit. Karena pertama, resource-nya itu limited banget. Terus kedua, di sini kan karena startup makin banyak ya, jadi itu saling hijacking semuanya. Jadi mereka butuh juga, kita butuh juga. Jadi rebutan. Rebutan SDM juga ya. Sedangkan startup itu jumlah lebih besar.